Intro Pasca meninggalnya salah satu karyawan PT. MAHY Tunggang Pihak Dinas Ketrans Kabupaten Lebong datang membahas mengenai hak-hak ke depan yang mesti diberikan kepada korban meninggal tersebut Dari pihak Polres Lebong juga saat ini hadir guna mengambil keterangan para penanggung jawab perusahaan tersebut Setelah dilakukan pemeriksaan kepada penanggung jawab lapangan Pihak Polres Lebong menyelidiki TKP kejadian meninggalnya korban guna mencari informasi dan bukti-bukti untuk penyelidikan Korban meninggal bernama Wahyuno Bernumisili di Talang Tua, Padang Jaya, Bungkul Utara Pihak keluarga juga sudah menjemput jenazah korban yang sudah diotopsi oleh RSUD Lebong Pihak perusahaan juga sedang menunggu hasil penyelidikan pihak berwajib mengenai kecelakaan tersebut Salah satu rekan kerja korban juga sempat memberikan informasi bahwa korban turun ke lokasi sekitar jam 9 pagi Dan ditemukan sudah tidak bernyawa sekitar jam 3 sore Korban juga sempat mengatakan bahwa ke lokasi mau mencari harta karun Katanya sih guraunya cari harta karun Gura-guraunya pamitnya Dari jam berapa dia turun? Jam 9 Kurang lebih dari jam 9 Jam 9 ya Ditemukan jam? Sekarang 3 jam 2 Sore Sekarang ditanggung investigasi penyebabnya dan juga langkah-langkah tahapan-tahapan penanggulangannya Karena ini dalam taraf perusahaan itu dalam taraf perbaikan instalasi yang susah akibat adanya longsor dan lain-lainnya gitu Ini ada dua pekerjaan yang berjalan bersama-sama penanggulangan terhadap korban dan juga lokasi yang kita inikan Oh, kita sudah sampaikan kemarin ya Bahwa kita sampaikan korban bahwa kita dari PLTA dan tim memberikan Berita yang merasa buka Cita yang sangat mendalam ya kepada keluarga Bahwa kejadian ini membuat kita semua terkejut ya Karena kita tidak menyakitkan apapun yang jadi seperti itu Kita berharap keluarga juga bisa tenang Menghadapi semua dan perusahaan apapun juga yang terjadi Nantinya kita sampai kemarin Misalkan ada keluhan dari apapun terhadap pihak kedua kemantor ini Silahkan sampai ke perusahaan Dari Tunggang, Tim Liputan Lebung TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!